yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas serta sediakan segelas kopi atau cemilan sambil menyimak pembahasan di channel ini setelah adegan terakhir memperlihatkan seorang Kabuto juga dia tampaknya belum mengambil keputusan apakah pergi membantu atau tidak seperti yang kita tahu Kabuto saat ini ada di Konoha juga namun dia berada di tempat semacam yayasan dimana dia tinggal untuk mengurus anak-anak serta anak dari ujihashin mereka semua perlu dirawat serta dijaga karena mereka memiliki mata syaringan serta pasti berbahaya jika dibiarkan bebas di dalam desa kemudian kemarin Amado juga akhirnya berjalan ke ruangannya kembali lalu dia sampai dan duduk di depan komputernya ketika dia duduk disitu Amado tak sengaja melihat kembali pertarungan Jura dan Kawaki dari mata seorang Delta namun fokusnya sekarang masih kepada seorang Shikamaru yang mengajaknya berbicara jarak jauh Shikamaru dari rumah sakit Konoha pun memulai percakapan dengan berkata Apakah kau telah sampai di ruanganmu Amado kemudian menjawab ya aku baru saja duduk di depan monitor kutuan sekarang apa yang ingin anda sampaikan kepadaku Shikamaru lalu menjawab Apakah kau pernah mengingat pembicaraan kita tiga tahun lalu ketika Boruto pergi bersama Sasuke di luar Konoha Amado kemudian mengingat kembali dan ekspresinya seketika terkejut Amado menjawab aku tahu yang anda maksudkan dan apakah ini memang berkaitan dengannya Shikamaru menjawab benar dan sekarang kau harus berbicara dengan Boruto melalui ini aku berbicara dengannya secara diam-diam dan ini sama sekali tak diketahui oleh Eida ataupun Kawaki bukan aku yang mencoba menghubunginya namun justru Boruto lah yang berbicara lebih dulu kepadaku kemudian adegan memperlihatkan Boruto dan Momoshiki yang masih berbicara di alam bawah sadarnya dalam keadaan terluka dia mendapatkan kembali panggilan komunikasi dari Shikamaru saat Boruto menjawabnya Shikamaru telah menyampaikan jika dia sudah tersambung dengan Amado Boruto pun menyuruh Momoshiki untuk berdiam sejenak karena dia sedang fokus Boruto lalu bertanya ke Amado dengan berkata Hei Paman apa yang telah kau lakukan terhadap jubi Ishiki Amado langsung terkejut dan entah apakah dia benar-benar terkejut atau malah pura-pura Amado berkata apa-apa sebenarnya yang kau maksudkan Boruto aku sama sekali tak tahu tentang jubi Ishiki dan mengapa kau bertanya tentang itu Perman Otsutsukiya Nimomo merasa jika Amado hanya berpura-pura untuk tidak tahu Boruto lalu berkata lagi Apakah anda tidak melihat bahwa saat ini Shinju sedang menyerang desa Konoha mereka adalah pecahan jubi milik Ishiki dimana jubi tersebut sudah lama ada di sana Harusnya anda tahu tentang itu karena anda merupakan anggota inti dari kara sejak organisasi itu baru pertama kali berdiri mustahil anda tak tahu soal jubi Ishiki dan oleh karenanya aku ingin membahasnya lebih dalam lagi Amado sempat terdiam beberapa detik dan dia pun akhirnya mengakuinya Amado menjawab aku pernah mendengar soal jubi miliknya sebelumnya akan tetapi aku tak tak pernah mengunjunginya ataupun melakukan sesuatu Bagaimana caranya agar diriku bisa meyakinkan dirimu Boruto Boruto dan Momoshiki tampak sepakat bahwa pasti Amado hanya berbohong Momo-chan berkata jangan percaya manusia ini Boruto karena bisa dibilang dia telah banyak melakukan hal besar termasuk Eida serta karma kawaki yang aktif kembali karena dirinya jika aku mungkin ada di sebelahnya maka aku akan langsung menyumbat mulutnya lalu menyikapnya untuk membuatnya mengakui semuanya Boruto kemudian berkata paman sesuatu sedang terjadi dan aku berhasil menemukan sebuah benda yang mana benda itu akan digunakan untuk menyelamatkan Sasuke Amado lalu menjawab menyelamatkan Sasuke sumpah Boruto bahwa aku benar-benar tak tahu soal hal tersebut ataupun benda yang kau katakan nah di tengah-tengah percakapan tersebut Shikamaru lalu didatangi satu anggota Anbu yang mana dia membawa pesan dari Daimyo negara api Shikamaru disuruh untuk berbicara dengannya sebentar melalui panggilan telepon Shikamaru melakukannya meskipun saat ini dia sedang menyimak pembicaraan Boruto dan Amado Shikamaru lalu bertanya apa ada hal yang ingin anda katakan tuan Daimyo Daimyo sebagai pimpinan yang tertinggi menjawab ya ini perihal hubungan kelima desa Shinobi setelah kejadian baru-baru ini nah pejabat korup yang suka memerintah ini ternyata malah mementingkan hubungan diplomasi dengan desa lainnya dimana pasti akan merugikan Konoha yang Daimyo takutkan yaitu Konoha akan dicap sebagai pembela pengkhianat setelah Boruto masih berada di desa Konoha dengan aman dia memerintahkan Shikamaru agar segera menangkap Boruto disitu namun Shikamaru bersikeras kalau Daimyo ingin menangkap Boruto maka Shikamaru akan lepas tanggung jawab jika desa ini akan dihancurkan oleh musuh Shikamaru berkata Anda bisa menyuruhku melakukan itu namun kita akan kehilangan bantuan utama dari invasi musuh Boruto adalah sumber daya yang kuat dimana kehebatannya setara Kawaki atau bahkan melampauinya aku takkan lagi bertanggung jawab penuh jika kalian menyuruhku menangkap Boruto sekarang ini Shikamaru kemudian langsung menutup komunikasinya yang kemudian meninggalkan Daimyo dalam keadaan yang linglung Sakura lalu bertanya ke Shikamaru mengenai apa yang dikatakan oleh Daimyo negara api Shikamaru menjawab hanya hal-hal biasa akan tetapi seperti yang kau tahu bahwa Daimyo tak tahu cara bekerja sama sementara itu Naruto di alam bawah sadarnya tidak percaya jika Chakra Toneri berada di tubuh Boruto dalam keadaan itu dia berkata itu mustahil karena bagaimana caranya cakranya bisa ada di tubuh Boruto itu sangat tak masuk diakal karena sejatinya Toneri hanya sampai menyentuh Hinata saja namun tidak melakukan hal-hal yang lebih dari itu jika memang ada sedikit cakranya di Boruto berarti itu melalui cara yang lain Kurama Kurama Mini atau versi kemasan Shaset lalu menjawab kau tentu ada benarnya Naruto dan bisa jadi jalurnya mungkin berasal dari sesuatu yang tak disengaja kalau Himawari itu sudah pasti merupakan energi dari Hinata dan entitas lain tersebut mungkin berasal dari leluhur klan Yuga atau Hamura Otsutsuki sebagai orang yang ada di tubuh hima aku merasa terganggu ketika Shinjujura merasakan ada sesuatu yang lain di tubuh hima namun kau tak perlu terlalu memikirkannya karena aku yang akan mencoba mencari taunya sendiri Naruto Nah mengenai jogan Boruto dan kaitannya dengan Toneri inilah yang membuat admin benar-benar bingung Bagaimana dan cara seperti apa cakra toneri itu mengalir di tubuh Boruto lalu membentuk mata jogan Apakah itu memang berasal dari toneri atau toneri hanya sebagai perantara saja nah misteri tersebut hingga kini masih sulit untuk dipecahkan karena faktanya toneri tak pernah melakukan apapun kepada Hinata jika itu melalui sel atau gen tentu sangat mustahil karena hanya Naruto yang melakukan hubungan suami istri dengan Hinata cara yang masuk akal adalah seperti yang dilakukan Hagoromo kepada Naruto dan Sasuke ketika dua Shinobi ini mati di perang dahulu jadi mungkin kedepannya kasus jogan dan toneri pasti akan dijelaskan juga oleh tim Masashi Kishimoto Sensei karena dia adalah penulis cerita manga Naruto dan Boruto ini lalu kemudian Naruto hanya menampilkan ekspresi tak percaya sambil ingin bertanya lagi ke Kurama namun sebelum dia melakukannya adegan berpindah dulu kepada kutub buku alias Jura yang terlihat superior di depan Kawaki pertarungan mereka berdua menampilkan banyaknya kehancuran rumah pepohonan serta efek ledakan hebat dari biju Dama Jura Delta yang ada di situ kemudian merasa jika Kawaki takkan memiliki peluang untuk kesekian kalinya sambil mengamati Kawaki dari bawah Delta berkata sial jika terus seperti ini kami semua bisa saja akan berakhir seperti Boruto mengapa orang ini tampak tak memiliki celah dan bagaimana seharusnya kami melawannya nah di tengah-tengah percakapannya Delta telah menyadari jika Amado di tempat lain sudah kembali duduk di depan monitor komputernya Delta lalu mencoba menghubungi Amado karena dia ingin bertanya apakah sebelumnya Amado melihatnya pergi ke dimensi Kawaki atau tidak namun usaha Delta gagal karena Amado mematikan komunikasi mereka dari sana yaitu wajar saja karena Amado sedang berbicara dengan Boruto melalui Shintenshi no Jutsu kemudian dia membantu Kawaki lagi namun seketika saja Mokuton Jura muncul dari bawah tanah untung saja masih ada Konohamaru yang sigap melindunginya dengan langsung merasengkan Mokuton tersebut Delta lalu berterima kasih dengannya dan di saat yang bersamaan bahwa Kawaki dan Jura saling menusukan besi hitam ketubuh mereka Kawaki yang memiliki regenerasi tubuh sangat percaya diri dan tak takut dengan itu sementara Jura kemudian langsung menyerap cakra Kawaki melalui besi tadi Kawaki lalu terkejut sambil mencoba melepaskan diri darinya Jura langsung mengikat tubuhnya dengan elemen kayu yang mana Kawaki semakin kesal dengan itu tetapi tiba-tiba saja garaga Boruto yang sebelumnya menghilang setelah ledakan biju Dama Jura muncul kembali dan langsung membantu Kawaki Kawaki langsung kaget mendapat bantuan dari ular Boruto di mana garaga kemudian menyiramkan semacam cairan mematikan ke arah Jura alhasil Jura berbicara ke Kawaki dengan berkata kali ini kau beruntung Kawaki Jura lalu menendang Kawaki untuk membuatnya menjauh lalu dia langsung terbang untuk menghindar dari cairan tersebut sementara itu katak Boruto menyampaikan itu kepada Boruto yang saat ini masih berfokus kepada Amado namun setelah momen epic tersebut adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir disini dulu mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi kedepannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi